Intro Pergi ke Mumbai berame-rame, tak tahu jalan sampai malam. Sebelum perdebatan saya mulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Perkenalkan, saya Muhammad Ivan Cahyadi selaku moderator yang akan memandu jalannya perdebatan kita kali ini dengan mosi larangan mantan arpi dan korupsi menduduki jabatan publik. Adapun yang akan bertindak selaku pihak pro, yaitu saudara Jeremy Syafat Umbulambaawan dan pihak yang bertindak selaku pihak kontra, yaitu saudara Akbar Kurniawan. Sebelum perdebatan kali ini dimulai oleh pihak pro maupun pihak kontra, saya terlebih dahulu akan mengurekan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita pada kali ini. Membahas mengenai mosi perdebatan kali ini, maka ada tiga frasa yang penting yang harus didefinisikan. Yang pertama, yaitu mantan arpi dana, dan kedua tindak pidana korupsi, dan yang ketiga yaitu jabatan publik. Mantan arpi dana adalah seseorang yang pernah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat, serta tidak menghormati hukum, namun telah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada hukum. Mengenai tindak pidana korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sebuah korporasi dengan menyalugunakan kewedangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati dalam bukunya Demokrasi dan Legaslitas Mantan Narpi dan Pilkada dan Pemilu menjelaskan bahwa jabatan publik sejatinya terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, yaitu jabatan publik yang dipilih dan diangkat. Yang kedua, jabatan publik di bidang eksekutif yang bersifat melayani. Dan jabatan publik di bidang legislatif yang bersifat menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga adalah jabatan publik yang tugasnya membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi seperti hakim dan penegak hukum lainnya. Lahirnya musib perdebatan kali ini dilandasi atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 4 Garis Mirim PUU Garis Mendatar Angka Romawi 7 Garis Mirim Tahun 2009 terhadap perkara permohonan pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa mantan Narpi Dana ketika ingin menduduki jabatan publik diberikan syarat 5 tahun bagi Narpi Dana itu sebelum menduduki jabatan publik dan mengumumkan setirah terbuka ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan Narpi Dana korupsi. Lahirnya putusan tersebut ternyata masih menimbulkan pro dan kontra hingga saat ini dan pembahasannya pun masih terus dikulirkan oleh banyak pihak. Lantas bagaimana ketanggapan dari pihak pro menjelaskan mosi perdebatan kali ini? Untuk itu, kepada pihak pro saya persilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Memandang nilai kebebasan tidaklah boleh dilepaskan dari nilai ketertiban. Kebebasan dapat dijadikan substansi dan orientasi bagi setiap individu jika kebebasan itu diterima juga nilai ketertiban. Karena kebebasan tanpa ketertiban sama saja dengan kebebasan yang tidak personal. Fernando Manulang dalam bukunya menggapai hukum berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam fachosila. Dewan juri yang amat terpelajar serta insen yurus pemerhati hukum. Untuk pertama kalinya, kami selaku pihak pro menyatakan secara tegas, lugas, dan mantap persetujuan kami terhadap mosi kali ini yaitu larangan mantan dari pilihan korupsi menduduki jabatan publik. Dewan juri yang amat terpelajar membahas mengenai mantan dari pilihan korupsi yang akan menduduki jabatan publik sama saya dengan membahas seorang manusia yang sangat kejam karena telah meruntukkan pilar demokrasi sebagai seseorang yang menduduki jabatan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Maka sudah sepatutnya lah, negara hadir untuk melahirkan benteng baru untuk melindungi pilar demokrasi tersebut agar tidak diruntukkan kembali oleh mantan arpidana tersebut. Bentuk kehadiran negara ini pun akan teraktualisasikan dengan memperlakukan larangan tegas bagi mantan arpidana untuk menduduki jabatan publik. Dewan juri yang amat terpelajar, pada dasarnya Pasal 70 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk tutup kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebiasaan orang lain. Hak dan kebiasaan orang lain ini pun sejatinya telah tercederai ketika seseorang melakukan korupsi dan merampas hak rakyat. Maka pembatasan untuk tidak menduduki jabatan publik dengan status mantan arpidana juga telah sejalan dengan amanat konstitusi pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membenarkan adanya pembatasan hak tertentu. Dalam hal ini, yaitu hak politik merupakan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Dewan juri yang amat terpelajar, hal terpenting yang harus kami garisbawahi ialah bahwa jabatan publik ini merupakan jabatan kepercayaan di mana yang menduduki jabatan tersebut haruslah orang yang benar-benar bersih, jujur dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Sehingga ketika kita mencinta-cintakan sebuah sistem birokrasi yang bersih maka orang yang telah terbukti melakukan tindakan imoral seperti korupsi tidak lagi memiliki kualitas sebagai pemimpin yang diharapkan dalam sebuah negara demokrasi yang sehat dan ketertiban pun dapat tercapai dalam suatu masyarakat. Karena ketertibanlah yang merupakan tujuan hukum yang paling esensial yang menjadi syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Korupsi, Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kawanku dari pihak pro sejak awal tidak memberikan penjelasan secara konkrit bagaimana kemudian implementasi dari regulasi larangan ini tidak menghambat kewajiban negara untuk menghargai hak politik warga negara sehingga kawanku dari pihak pro berdiri di atas landasan argumentasi yang tidak kokoh. Terima kasih rekanku, Dewan Juri yang amat terpelajar, perlu kami tekankan bahwa tujuan pengimplementasian ketertiban ini dilandasi dengan fakta bahwa mantan arpidana korupsi masih memiliki peluang korupsi dan keinginan korupsi. Terlebih lagi, jabatan publik ini syarat akan kepentingan dan nafsu pribadi. Maka pintu peluang dan keinginan korupsi tersebut masih terbuka dengan sangat lebar dan tidak ada satupun orang yang dapat menjamin bahwa mantan arpidana tersebut tidak akan mengulai kesalahannya lagi. Hal ini kemudian sejalan dengan tujuan hukum untuk menghambat aspek negatif kemanusiaan masuk ke lingkaran jabatan publik. Sebagaimana yang telah dicetuskan Rospon mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social engineering yang menuntutkan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat untuk mencapai keteraturan dan ketertiban. Pun ketentuan pelarang ini akan menjadi sebuah gerbang bagi hukum untuk menjadi semakin progresif dalam mewujudkan ketertiban dan kepentingan di dalam masyarakat. Dewan juri yang amat terpelajar, hal terpenting yang tidak boleh menuput dari perhatian kita yaitu bahwa narapidana korupsi telah merudukan negara dari segi ekonomi, sosial, dan politik serta berkolerasi kesignifikan terhadap naiknya angka kemiskinan. Maka sudah sepatutnya lah pelarangan untuk menuduki jabatan publik kita terapkan karena masih sangat banyak rakyat Indonesia yang lebih berintegritas yang seharusnya kita berikan ruang dibanding dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana korupsi tersebut untuk kembali memperburu keadaan negara. Dewan juri yang amat terpelajar, fakta yang sangat nyata mengenai argumentasi ini telah terbukti melalui kasus Muhammad Tamzir selaku Bupati Kudus yang kembali melakukan korupsi setelah terpilih kembali. Tidak hanya itu, Bupati Minahasa Utara, Foni Anike Penambunan pun turut melakukan korupsi lagi setelah kembali diberi kepercayaan untuk menuduki jabatan publik. Lantas, ketika erori ini terjadi, maka untuk apa kita menutup mata? Sudah seharusnya lah negara mengatur dengan tegas larangan ini agar rakyat pun tidak terjurumus dengan rayuan dan bualan politik dari mantan narapidana tersebut ketika ingin menuduki jabatan publik. Maka, berdasarkan seluruh argumentasi dan justifikasi tersebutlah kalau misalku pihak pro tetap teguh pada pendirian kami untuk melarang mantan narapidana korupsi menuduki jabatan publik. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kalau terbaik kami dalam berpikir. Itulah tadi pemaparan dari pihak pro yang dengan tegas menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi tidaklah pantas menduduki jabatan publik atas dasar tindakan imoral yang tidak berkosesuai dengan harapan kita untuk menciptakan sistem birokrasi yang bersih dan berintegritas. Lantas, bagaimana ke pandangan pihak kontra terhadap argumentasi dari pihak pro? Untuk itu, kepada pihak kontra saya persilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Meniadakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia bagi remanan dalam bukunya Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Dewan Juri yang terhormat. Sejatinya negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak warga negaranya termasuk hak warga negara untuk memilih dan dipilih sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi, undang-undang, serta konvensi internasional. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara ekspresif perbis telah menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagai wujud implementasi prinsip equality before the law yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Pun kemudian dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menegaskan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di mana warga negara berhak menyalurkan dan menggunakan hak tersebut tanpa adanya intervensi, intimidasi, dan diskriminasi. Hal ini pun telah sejalan dengan International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 yang telah menegaskan tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan ini yang dapat memvalidasi hak negara untuk membatasi hak warga negara dalam berpartipasi penyelanggaraan urusan publik. Hal ini pun sejalan dengan pendapat Superman Marsuki dalam bukunya Politik Hukum Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwasannya salah satu perwujudan negara hukum adalah adanya pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penghormatan dalam hal ini bahwa negara tidak mengambil langkah-langkah yang dapat mengakibatkan sulit atau gagalnya warga negara mendapatkan hak-haknya. Dewan juri yang terhormat, Larangan mantan narapidana korupsi menduduki jabatan publik sejatinya telah mencabut nilai-nilai konstitusi dikarenakan tidak terwujudnya penghormatan HAM dalam upaya penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi, sebagai The Guardian of the Constitution pun dalam putusannya No. 004 Garis Miring PU Garis Mendatar Angkaromi W7 Garis Miring Tahun 2009 telah menjelaskan secara komprehensif bahwasannya mantan narapidana yang telah melalui proses adaptasi sekurang-kurangnya 5 tahun dan dalam proses pemasyarakatan yang dalam melapas telah menyesali perbuatannya berhak diberikan ruang untuk kembali bermasyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Di interupsi, lantas apakah sentara dapat menjamin bahwa mantan narapidana korupsi ketika menduduki jabatan publik tidak akan melakukan korupsi karena setiap manusia pasti memiliki nafsu pribadi terutama keinginan untuk memperkaya diri. Dewan juri yang amat terpelajar, isinkan kami untuk menjawab kegelisahan pihak pro menggunakan realita yang nyata. Muhammad Taufik, kader Partai Gerindra pernah tersandung kasus korupsi saat menjabat sebagai ketua KPU DKI Jakarta. Ia diponis 18 bulan penjara dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga pemilih 2004. Namun setelah bebas, ia mencalonkan diri dan kembali lolos sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dalam pilihan legislatif tahun 2019. Ini mengindikasikan status mantan narapidana korupsi tidak dapat menjadi batasan dukungan publik serta telah menunjukkan keberhasilan proses pemasyarakatan dalam melapas dengan adanya kepercayaan masyarakat. Karena sejatinya, narapidana yang telah menjalani hukumannya, hak dan kebebasan mereka telah pulih sehingga mereka dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dewan juri yang terhormat pun apalah arti dari sebuah perdebatan tanpa solusi. Maka isinkanlah kami memberikan solusi yang sangat solutif yakni mantan narapidana sebelum mencalonkan untuk menjadi pejabat publik terlebih dahulu harus melalui proses adaptasi masyarakat dengan menjelaskan latar belakang dirinya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 004 Garis Miring PU Garis Mendatar Angka Romawi 7 Garis Miring Tahun 2009 dengan tujuan pembuktian dari mantan narapidana telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana Dengan deretan argumentasi itulah kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi pada hari ini yakni larangan mantan narapidana menduduki jabatan publik Sekian dan terima kasih Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir Argumentasi yang sangat menarik disampaikan oleh pihak kontra dengan tetap berpendirian teguh terhadap mantan narapidana korupsi yang telah melewati proses pemasyarakatan tetaplah layak untuk menduduki jabatan publik atas dasar persamaan hak dan tanpa adanya diskriminasi Dengan berakhirnya pemaparan argumentasi dari pihak pro maupun pihak kontra maka berakhir pula perdebatan yang sangat seru dan menarik pada kali ini Untuk menutup perdebatan kali ini isinkan saya memberikan sebuah bantun Bertamasyah di akhir pekan Akhir pekannya penuh kasih Terima kasih untuk perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir